Ternyata bukan hanya karena kesal digugat cerai, terkuat alasan lain Rizky Noviandi Ahmad 31 membunuh anak kandungnya KCP-11 dan menganiaya istrinya Ni-31 hingga kritis pada selasa tanggal 1 November tahun 2022. Di Polres Metro Depok, Rizky Noviandi Ahmad mengaku emosi terhadap anaknya yang baru duduk di bangku kelas 5 SD tersebut. Ia merasa sang anak tidak menghargainya. Rizky Noviandi Ahmad mengatakan anak sulungnya itu tak menjawab pertanyaan di hari kejadian. Rizky Noviandi Ahmad menduga anaknya sudah dipengaruhi oleh sang istri. Alhasil kemarahan Rizky terlampiaskan pula ke anaknya itu. Sekedar informasi sepulang mengkonsumsi sabu bareng teman-temannya di pagi hari, Rizky Noviandi Ahmad bertengkar dengan sang istri. Ni merasa lelah dengan Rizky Noviandi Ahmad yang emosional dan kerap pulang pagi, ia lalu akhirnya meminta cerai. Ni kala itu sudah bersiap pergi bersama KCP yang juga hendak berangkat sekolah. Terima kasih telah menonton!